Hai salamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi semuanya Bagaimana udah siap untuk presentasi siap semua misalkan siap Bu Alhamdulillah gini dong jadi cinta saya sama kelas ini dan ayo baju kelompok satu presentasi silahkan pagi Bu izin Miming Fernie dan Pak Henry dari kelompok satu silahkan Miming terima kasih saya naikkan file-nya ya Bu Iya silahkan ok 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi pada Ibu Nur dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan akta otentik mengenai perjanjian kredit. Akan dimulai oleh Ibu Fernie. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Mimin. Perjanjian listing nomor 89. Pada hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Telah hadir di hadapan saya Mimin Utami Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Batam dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. 1. Nama Henry Wahyudi. Jabatan Direktur PT Maju Selalu Finance. Alamat Jalan Engkuputri nomor 56 Batam, nomor KTP 123456789101112. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Maju Selalu Finance yang berkedudukan di Batam beralamat di Gatot Subroto nomor 50. Untuk selanjutnya disebut penjual. 2. Nama Fernie Rahmadini, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Yosodarso nomor 102 Batam, nomor KTP 21111-01987654321. Dalam hal ini bertindak atas dan untuk namanya sendiri, selanjutnya disebut pembeli. 3. Nama Fernie Rahmadini. Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut. Bahwa pihak pertama dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa 1. Jenis kendaraan sepeda motor. 2. Merek atau tipe Suzuki FU150CB. 3. Nomor rangka BG653675982011. 4. Tahun pembuatan 2011. 5. Nomor mesin G87678562011. 6. Warna hitam putih. 7. Jumlah kendaraan 1. 8. Kendaraan, kondisi kendaraan maksudnya bagus. Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut kendaraan. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa para penghadap telah mengadakan perjanjian leasing nomor 89798789, tanggal 11 bulan Februari tahun 2022, dan pembeli telah mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan leasing yang tersantum dalam perjanjian leasing tersebut di atas. Para penghadap sepakat untuk membuat perjanjian leasing dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Terkait hal umum. 1. Harga kendaraan tersebut adalah sebesar Rp20 juta. Dengan perincian sebagai berikut. A. Biaya surat-surat dan MPO sebesar Rp3 juta. B. Asuransi sebesar Rp2 juta. Keseluruhannya berjumlah Rp25 juta. 2. Pihak kedua telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga kendaraan, yaitu sebesar Rp10 juta. 3. Sisa biaya keseluruhan adalah sebesar Rp15 juta. 4. Angsuran dilakukan selama 10 bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1 juta 500 ribu. 5. Hap atas kendaraan akan beralih kepada pembeli, setelah pembeli melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran, serta denda atas pembiayaan kendaraan kepada PT Maju Selalu Finance. 6. Alamat yang tertera pada formulir aplikasi pembiayaan ini adalah benar alamat tinggal pembeli sekarang. Alamat ini adalah merupakan alamat untuk pengiriman kendaraan yang telah dipesan pembeli. 7. Pembeli tidak akan melakukan pemindahan kendaraan tersebut, maka pembeli bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan atau jaminan pengganti kepada PT Maju Selalu Finance dengan nilai yang sama atau lebih besar dengan nilai kendaraan. 9. Pembeli tidak akan menjaminkan atau menggunakan kendaraan sebagai jaminan pinjaman, dijual, atau dipindah tangankan dengan cara apapun dan hanya menggunakan kendaraan untuk pemakaian pribadi, sampai seluruh jumlah terhutang dilunasi oleh pembeli kepada PT Maju Selalu Finance. 10. Pembeli menjaga dan memelihara kendaraan dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan pada kendaraan. 11. Pembeli memberikan kuasa kepada PT Maju Selalu Finance untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan kendaraan tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran. 12. Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT Maju Selalu Finance ternyata pembeli tidak dapat menunjukkan kendaraan tersebut, pembeli dianggap melanggar perjanjian. 13. Sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang kepada PT Maju Selalu Finance. 13. Tidak melakukan perubahan-perubahan termasuk penghapusan ataupun penghilangan merek dagang maupun label. 14. Membeli akan mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik pada setiap saat apabila perjanjian diputuskan oleh PT Maju Selalu Finance. 14. Pasal 2. Terkait penerimaan kendaraan 15. Pembeli dianggap telah memeriksa dan menerima kendaraan dalam kondisi baik dan tanpa cacat pada saat pembeli menerima kendaraan tersebut. 16. Pembeli dengan ini menyatakan bahwa PT Maju Selalu Finance tidak bertanggung jawab bila mana terjadi kerusakan atas kendaraan tersebut. 17. Pembeli dengan ini juga menyetujui bahwa bila mana terjadi kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai mestinya oleh pembeli, 17. Maka pembeli tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian. 18. Untuk pasal berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Miming. 18. Terima kasih Ibu Fernie. Saya akan melanjutkan untuk pasal 3, angsuran bulanan. Poin pertama, angsuran pertama dapat diwajibkan untuk dilakukan pada atau sebelum tanggal pengiriman atau tanggal saat pembeli menerima kendaraan. 19. Setelah angsuran pertama dibayar, pembeli harus membayarkan sisa terhutang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat di dalam perjanjian. 20. Sisa pembayaran bulanan harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang akan dicantumkan pada informasi tagihan bulanan pembeli. Poin kedua, pembayaran angsuran berikutnya dilakukan melalui kasir di kantor PT Maju Selalu Finance atau transfer melalui bank. 20. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari di mana kantor PT Maju Selalu Finance libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Poin keempat, atas setiap pembayaran angsuran, maka PT Maju Selalu Finance akan mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi kepada pembeli dan pembeli wajib menyimpan semua kuitansi sampai dengan kuitansi pengunasan. Poin kelima, pembeli akan menanggung seluruh pajak termasuk setiap pajak pendapatan dan pajak pertambahan nilai, materai, biaya-biaya lain, atas setiap pembayaran-pembayaran jumlah terhudang pada PT Maju Selalu Finance berikut denda maupun penalti-penalti yang dibebankan berdasarkan perjanjian. Pasal empat, pembayaran penuh sebelum waktunya. Bila mana pembeli akan membayar seluruh sisa terhudang sebelum waktunya, selain membayar penuh seluruh sisa jumlah pokok hutang, pembeli juga harus membayar penuh seluruh bunga terhudang yang dapat dikenakan atas perjanjian. Seandainya pembeli tidak melakukan pembayaran sebelum waktunya. Pasal lima, denda keterlambatan pembayaran. Poin pertama, jika pembeli lalai membayar angsuran bulanan pembeli sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian, PT Maju Selalu Finance akan membebankan biaya penagihan sebesar Rp12.500 ditambah denda 0,5% per hari dari angsuran-angsuran terhudang. Poin kedua, jika terjadi penolakan atas pembayaran giro, maka pembeli dianggap belum melakukan pembayaran angsuran dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran serta biaya administrasi atas tolakan giro tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal enam, pemutusan perjanjian oleh PT Maju Selalu Finance. Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran maupun denda keterlambatan oleh pembeli kepada PT Maju Selalu Finance oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa pembeli telah melakukan puan prestasi dalam perjanjian. Poin kedua, PT Maju Selalu Finance dapat memutuskan perjanjian setiap saat bila mana pembeli melanggar ketentuan perjanjian. Untuk keperluan ini, pembeli setuju untuk tidak melakukan pasal 12.66 dan 12.67 KUH Perdata. Poin ketiga, dengan ini pembeli menguasakan atau memberikan surat kuasa kepada PT Maju Selalu Finance untuk bertindak sebagai kuasa pembeli dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali kendaraan untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh pembeli kepada PT Maju Selalu Finance. Poin keempat, secara khusus pembeli memberikan kuasa kepada PT Maju Selalu Finance maupun pegawai-pegawai, agen-agen, ataupun perwakilannya dalam hal ini terjadi pemutusan perjanjian untuk memasuki gedung-gedung di mana kendaraan terletak dan untuk mengambil kendaraan atau kendaraan lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli. Poin keempat, memasuki bangunan pembeli oleh PT Maju Selalu Finance dengan cara apapun dalam keadaan demikian adalah disetujui oleh pembeli dan tidak dianggap pelanggaran. Poin nomor lima, atas pemilikan kembali kendaraan dapat dijual dan hasilnya akan diterapkan pada sisa terhutang pembeli setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang keterjadi. Poin keempat, PT Maju Selalu Finance akan mengembalikan kepada pembeli setiap kelebihan-kelebihan atas penjualan kendaraan yang dimiliki kembali dan pembeli setuju untuk membayar PT Maju Selalu Finance untuk setiap kekurangan, termasuk biaya-biaya penarikan kendaraan dan biaya-biaya dari setiap pengeluaran ataupun denda ataupun penalti yang terjadi akibat pemilikan kembali dan penjualan kendaraan. Poin ketujuh, kuasa yang pembeli berikan di atas adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian, di mana tanpa itu PT Maju Selalu Finance tidak dapat membuat perjanjian maupun membiayai pembelian-pembeli atas kendaraan. Oleh karena itu, kuasa ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari PT Maju Selalu Finance. Baiklah, pasal tujuh akan dilanjutkan oleh Pak Henry. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Pasal tujuh, tentang perselisihan mengenai perjanjian dan segala akibatnya, para penghadap sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengandilan negeri Kota Batam. Pasal delapan, tentang lain-lain. Satu, pembeli menguasan kepada PT Maju Selalu Finance untuk memeriksa kelayakan pembeli sehubungan dengan pembiayaan kendaraan dan untuk memberikan informasi mengenai pembeli dan rekening pembeli kepada siapapun yang secara hukum dapat menerima informasi tersebut. Poin kedua, dengan ditandatanganinya perjanjian dan formulir aplikasi pembiayaan oleh pembeli, maka pembeli dianggap telah setuju terhadap nama kendaraan, merek kendaraan, warna kendaraan, jumlah atau unit set, kendaraan, nilai uang muka, jumlah angsuran per bulan, lama angsuran, serta total nilai pembiayaan dan administrasi pembiayaan yang tertulis di dalam formulir aplikasi pembiayaan. Tiga, keterlambatan oleh PT Maju Selalu Finance dalam melaksanakan hak-haknya tidak akan dianggap sebagai suatu pencabutan hak-hak tersebut. Setiap pelaksanaan sebagian hak-hak dalam perjanjian tidak akan mengurangi hak-hak PT Maju Selalu Finance untuk melaksanakan hak-hak lain yang dapat dimiliki di bawah perjanjian, di mana hak-hak tersebut adalah kumulatif dan bukan alternatif. Poin keempat, bila mana suatu ketentuan dari perjanjian ataupun suatu bagian daripadanya berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari perjanjian tetap akan berlaku dan dapat diterapkan. Poin lima, pembeli tidak diperbolehkan memodifikasi, menambah atau mengubah perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PT Maju Selalu Finance. Poin enam, perjanjian di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan PT Maju Selalu Finance tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Demikianlah perjanjian ini dibuat pada pihak dengan sekadar sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dilaksanakan dengan penuktikan baik oleh masing-masing pihak. Dibuat dan diselesaikan di Batam pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh satu, Teddy Sutardi Rahmat Sarjana Hukum, dua, Melissa Irianti Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor notaris dan bertepat tinggal di Batam sebagai para saksi akta ini setelah saya notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan saksi-saksi dan saya notaris menantangani akta ini. Dibuat dengan tanpa perubahan, minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai turunan. Notaris di Kota Batam, atas nama Miming Utami Sarjana Hukum, Master Konotariatan, ditandatangani. Ini jauh lebih baik akta otentiknya ya, bagus sekali ya untuk kelompok satu. Berarti sudah mulai bisa dipahami ya, dari komparisi, isi akta. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanggapi? Akta dari kelompok satu? Sampai di sini sudah mengerti semua? Ini salah satu contoh akta perjanjian leasing ya? Iya, Bu. Bagaimana, Pak Ibu? Ya, silakan. Sudah, sudah bagus, Bu. Teman-teman yang lain? Cukup? Ini sudah bagus sekali. Berarti kita sudah bisa untuk ujian ya, kan? Sudah siap lah ya. Kita lanjut ya, kelompok dua sebelum masuk ke materi. Silakan, siapa yang mau presentasi? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya turunkan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Satu, Henry, Wahyudi, Miming, dan Ferry ya. Ferry. Ferni. Oke, makasih buat kelompok satu. Ini sudah cukup bagus ya. Sudah jauh lebih baik dari yang kemarin. Berarti sudah mulai memahami ya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Ada pasalnya yang tidak boleh dilanggar oleh pihak tersebut. Seperti ini. Ayo, naikin kelompok dua. Kita tunggu. Oke, sebentar ya, Bu. Jadinya. Happy saya. Wah, sudah pada. Bagus-bagus ini. Jadi nanti kalau ujian saya sudah tidak takut lagi. Tidak jantungan lagi. Entah apa yang diisi nanti. Sudah muncul enggak ya, teman-teman? Belum. Pak Teddy mungkin boleh bantu. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ooh. Selamat menikmati. Ah. dibantu sama temennya yang lain Pak Teddy laptopnya gak bisa share izin Bu izin Pak Teddy saya coba download ya iya oke C oke 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 izin Bu dekan-dekan apakah sudah muncul di layar hilang C belum oke saya nanti lagi selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat pagi teman-teman semua kita dari kelompok 2 yaitu saya Bu Nofrianti dan Pak Teddy untuk dari pasal 1 sampai pasal 4 pertama-tama saya akan membacakannya perjanjian kredit nomor 13 pada hari ini pada hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 14 WIB waktu bagian barat berhadapan dengan saya Nofrianti Sarjana Hukum notaris berkedudukan di kota Batam dengan dihadiri oleh oleh para saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini yang pertama Nyonya Melisa Irianti Sarjana Hukum lahir di Surabaya pada tanggal 8 Oktober tahun 1996 warga negara Indonesia area bisnis leader SMA dari persereuan yang akan disebutkan di bawah ini bertempat tinggal di kota Batam Jalan Engkuputri nomor 24 Batam Center Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 039 Kelurahan Paritokoya Kecamatan Batam Kota pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 6171055 2097 6002 Menurut keterangan dalam hal ini selaku area bisnis leader ISME bertindak berdasarkan akta kuasa tertanggal 07 07 Januari tahun 2019 nomor 3 dihadapan Agustus Sarjana Hukum Magister Kenotariatan notaris di Batam yang salinan sahnya bermaterai bermaterai cukup diperlihatkan diperlihatkan kepada saya notaris demikian selaku kuasa dari direksi dan demikian sah mewakili dari dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT Bank Sinar Wijayat terbuka berkendukan di Batam selanjutnya disebut dengan bank yang anggaran dasarnya sebagaimana telah dimuat dan diumumkan dalam akta tertanggal 16 Februari 2010 nomor 31 dihadapan Komar Meri Sarjana Hukum notaris di Batam yang telah memperoleh pengesahan dan rim Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusan tanggal 25 Maret 2018 nomor C24583 HT01 titik 01 TH85 dan telah diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia tanggal 5 April 2011 nomor 76 tambahan nomor 1148 anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perserahan terbatas sebagaimana tertuang dalam akta tertanggal 24 Januari 2010 nomor 122 dibuat dihadapan Alia Taufani Sarjana Hukum notaris di Batam yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke atas lagi C, sorry oke sebagaimana ternyata dalam surat keputusan tanggal 28 Januari 2008 nomor Ahu 04 16 8 Ahas titik 01 titik 02 tahun 2008 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 16 Februari 2018 nomor 31 dihadapan Komar Adasas Mita Sarjana Hukum notaris di Batam sorry yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusan tanggal 21 Februari 2018 nomor Ahu titik ah titik 0202 titik 18068 dari akta mana salinan sahnya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya notaris dan fotokopiannya dilekatkan pada minuta akta ini selanjutnya disebut pihak pertama atau bank Tuan Teddy Sutadi lahir di Gidakat pada tanggal 05 05 Januari 1980 warga negara Indonesia karyawan sesuasta bertempat di kota Batam Jalan Ampera Komplek Citra Fisman Indah nomor 22 Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 011 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Batam Kota Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 61 71 0505 01 8010 Menurut keterangan dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang berturut hadir dan menandatangani akta ini yaitu Yonya Delima Siagian lahir di Balige pada tanggal 12 September tahun 1981 warga negara Indonesia pegawai negeri sipil bertepat tinggal sama dengan suaminya pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 61 71 05 52 09 81 00 12 Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau debitur Para penghadap telah dikenalkan oleh saya notaris bank dan debitur bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut A bahwa debitur telah mengajukan permohonan kredit pada tanggal pada bank berdasarkan formulir permohonan kredit tertanggal 23 April 2022 bahwa terhadap permohonan kredit tersebut bank telah menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada debitur berdasarkan surat penawaran fasilitas kredit nomor OL 078 garing SME garing 7107 garing 05 garing 2022 tanggal 8 Februari 2022 yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh debitur serta merupakan satu kesatuan yang telah diterpisahkan dalam perjanjian ini sehubung dengan hal-hal tersebut di atas bank dan debitur telah saling setuju untuk membuat pelaksanaan dan mematuhi perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut pasal satu fasilitas kredit jenis tujuan penggunaan jumlah jangka waktu dan pembayaran kembali yang pertama fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur adalah jenis fasilitas pinjaman rekening koran atau PRK tujuan pinjaman modal kerja jumlahnya 120 juta jangka waktu 12 bulan dimulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2023 pembayaran bunga wajib dibayar setiap tanggal 11 pada setiap bulannya pembayaran pinjaman wajib dibayar lunas seluruh seluruhnya pada pokok dan bunga tanggal 11 Februari 2023 selanjutnya disebut dengan fasilitas kredit 1.2 bank dan debitur telah setuju apabila terjadi one prestasi atas salah satu fasilitas kredit maka secara otomatis seluruh fasilitas kredit debitur yang ada di bank menjadi one prestasi pasal 2 pencairan fasilitas kredit 2.1 debitur menyetujui pencairan dan atau penarikan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut yang A untuk pinjaman rekening koran atau PRK poin I atau poin 1 pencairan atau penarikan PRK diberikan atau dilakukan oleh bank kepada debitur dengan cara membayarkan cek atau giro biliet atau surat perintah pembayaran uang lain yang ditarik oleh debitur terhadap rekening debitur yang ada pada bank dengan tidak melebihi atau melampaui jumlah uang yang tertuang oleh debitur berdasarkan PRK tidak melebihi maksimum yang ditetapkan dalam pasal 1 perjanjian ini kedua selama jangka waktu PRK belum berakhir atau jatuh tempo maka PRK dapat ditarik berulang atau revolving oleh debitur sepanjang menurut pertimbangan bank sesuai dengan kebutuhan debitur sehingga maksimum sebesar jumlah plafon PRK 2.2 terhadap fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur dan atau sisa plafon fasilitas kredit yang belum ditarik oleh debitur berlaku ketentuan A setiap saat tanpa memerlukan persetujuan atau izin dari debitur maka bank berhak untuk mengurangi plafon fasilitas kredit dan atau menarik kembali fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan pertimbangan bank sendiri baik oleh karena keadaan debitur keadaan likuiditas debitur menurun nilai barang jaminan atau karena sebab lainnya menurut penilaian bank poin B dapat dibatalkan sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bank C dapat dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar diragukan atau macet 2.3 bank berhak menolak pencairan dan atau penarikan fasilitas kredit debitur apabila debitur default atau prestasi terhadap perjanjian 2.4 apabila bank melakukan penolakan terhadap pencairan dan atau penarikan fasilitas kredit maka bank dan debitur sepakat bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada dan diterima oleh debitur dan bank adalah fasilitas kredit dengan jumlah sebesar pencairan dan atau penarikan yang telah dilakukan oleh debitur berdasarkan cek atau giro biliet atau accept atau promise atau media lainnya yang ditentukan oleh bank yang jumlahnya sesuai catatan pembukuan bank pasal 3 itu tentang pembayaran fasilitas kredit 3.1 pembayaran fasilitas kredit 3.1 poin titik 1 pembayaran fasilitas kredit berupa bunga pokok angsuran atau pokok dan bunga dan jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran bunga pokok angsuran atau bunga dan pokok atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank atas fasilitas kredit kredit tersebut di atas dengan cara yang disetujui oleh bank sesuai dengan rincian kewajiban yang tertera pada pembukuan bank atas fasilitas kredit yang diperoleh dari bank tiga poin satu poin dua jika tanggal pembayaran fasilitas kredit baik berupa dan atau jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur jatuh pada bukan hari kerja bank maka tanggal pembayaran fasilitas kredit jatuh pada hari kerja sebelumnya tanggal pembayaran fasilitas kredit tersebut poin A uang pinjaman RAN atau PRK jumlah hutang debitur kepada bank berdasarkan PRK wajib bayar wajib bayar oleh debitur kepada bank dari waktu ke waktu dengan cara menyetor atau mentransfer sejumlah dana ke dalam rekening debitur akan tetapi dengan ketentuan bahwa seluruh pinjaman debitur kepada bank berdasarkan PRK baik berupa jumlah pokok bunga dan lain-lainnya wajib telah dibayar lunas seluruhnya oleh debitur kepada bank selambat-lambatnya pada tanggal 11 Februari 2023 kecuali jika jangka waktu tersebut diperpanjang secara tertulis oleh bank atas kebijakan bank sendiri 3.2 tentang pembayaran lebih cepat atau awal debitur diperkenangkan membayar kembali pinjaman yang terhutang kepada bank berdasarkan fasilitas kredit baik seluruhnya maupun sebagian lebih cepat atau awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada bank atas rencana pelunasan seluruhnya atau sebagian hutang debitur berdasarkan perjanjian dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayarkan kembali lebih cepat atau awal tanggal di mana pembayaran kembali yang lebih cepat atau awal tersebut akan dilakukan yang berlaku terhadap seluruh fasilitas pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman angsuran berjangka angsuran pinjaman rekening koran dan pinjaman berjangka selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum tanggal pelunasan dilakukan nextnya suatu pemberitahuan membayar lebih cepat seketika diterima oleh bank dalam waktu yang ditetapkan dalam pasal 3.2 huruf A di atas mengikat kepada dan mewajibkan debitur melaksanakan pembayaran lebih cepat atau awal kepada bank pada tanggal dan jumlah uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut poin C dalam hal debitur melunasi sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman yang diberikan bank sebagaimana tersebut di atas debitur wajib membayar penalti atau denda sebesar 2% dari jumlah plafon kredit yang dilunasi atau untuk fasilitas pinjaman rekening koran poin D jumlah uang yang dibayarkan oleh debitur untuk membayar kembali lebih cepat atau awal tidak dapat dipinjam kembali oleh debitur dari bank berdasarkan perjanjian ini 3.3 urutan pembayaran setiap pembayaran oleh debitur kepada bank akan diperuntukkan secara berurutan untuk pembayaran A. biaya B. denda C. bunga D. hutang pokok kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan bank pasal 4 bunga provisi biaya administrasi dan denda 4.1 atas setiap jumlah uang terhutang berdasarkan fasilitas kredit yang terima oleh debitur maka debitur wajib membayar bunga provisi biaya administrasi dan denda kepada bank dengan ketentuan sebagai berikut A. untuk pijaman rekening koran atau PRK bunga adalah sebesar 13% koran 13,50% efektif per tahun A. metodi perhitungan suku bunga dilakukan berdasarkan saldo harian dan untuk maksud tersebut bank akan membebankan bunga pada rekening debitur atau debitur wajib membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh bank tanggal pembayaran bunga adalah pada tanggal 11 setiap bulannya dan atau hari kerja sebelum bila tanggal 11 tersebut jatuh pada hari libur kecuali ditentukan lain oleh bank provisi sebesar 0,25% dari jumlah pinjaman yang diterima berikut penambahan dan atau perpanjangan yang ketiga biaya administrasi sebesar Rp2.500.000 selama jangka waktu PRK dan selanjutnya pada saat perjanjian ini diperpanjang dan atau diubah atau diperbarui keempat apabila debitur tidak atau gagal membayar lunas PRK berupa jumlah pokok dan atau bunga lain-lain jumlah uang yang wajib dibayarkan berdasarkan perjanjian ini atau bukti penerimaan uang lainnya maka dengan tidak mengurangi kewajiban debitur untuk tetap membayar jumlah uang yang telah diwajibkan dibayarkan berikut bunga yang berlaku saat itu debitur wajib membayar denda atau penalty overdue besarnya denda atas keterlambatan pembayaran atau penalty overdue sebesar 2,5% per bulan atas jerukannya yang melebihi batas pelafon PRK atau atas total pelafon PRK jika keterlambatan terkait dengan PRK yang belum dilakukan proses perpanjangan 4,2 dalam kondisi tertentu di mana tingkat suku bunga perbankan pada umumnya mengalami perubahan di luar batas kewajaran maka bank atas pertimbangan sendiri berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku dengan pemberituan terlebih dahulu kepada debitur sebelumnya berlaku tingkat yang baru tersebut 4,3 selain dikenakan bunga provisi biaya administrasi dan denda sebagaimana ditetapkan di atas debitur wajib membayar kepada bank biaya materai dan biaya biaya lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan atau dalam surat peraturan oleh bank dan atau berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk tidak terbatas berupa biaya penagihan dan segala macam ongkos-ongkos biaya lainnya yang timbul dan mungkin ditimpul di kemudian hari sehubungan dengan pemberitahuan fasilitas kredit ini next untuk pembemanan bunga provisi biaya administrasi denda dan angsuran atau pokok dan bunga premi asuransi biaya notaris biaya penilaian jaminan biaya materai biaya biaya dan segala sesuatu lainnya terhutang berkenan dengan pemberian fasilitas kredit ini debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk memblokir dan atau mendebit rekening debitur yang merupakan rekening pencairan fasilitas kredit atau rekening pencairan apabila dana pada rekening pencairan tersebut tidak tersedia maka debitur memberikan kuasa kepada bank untuk memblokir dan atau mendebit rekening lain milik debitur yang ada pada bank selanjutnya pasal 5 akan dijelaskan oleh Pak Teddy terima kasih baik terima kasih Bu Melisa mohon izin melanjutkan Bapak Ibu silakan silakan perubahan penambahan pembaharuan dan atau perpanjangannya baik yang telah dan atau akan dibuat di kemudian hari baik atas penyemuan pokok tambahan berikut bunga provisi denda dan ongkos-ongkos atau biaya-biaya lain rupa apapun juga yang sekarang telah ada dan atau di kemudian hari akan timbul akan ada atau timbul maka debitur menyerahkan pada bank jaminan yang pengalian hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk jumlah dan isi yang memuaskan segala pembebasan free swaring yang diikat dengan surat-surat atau akrat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu berupa 1. hak milik nomor 128 garing akjaya atas sebilang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 19 agustus 2011 nomor 1340 seluas 210 meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah atau NIB 14.01.01.01.05.01.336 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan SPPT PBB nomor objek pajak NOP 61.71.01.01.01.10.05.00.08 strip 04.73.0 yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Batam orit penjaman lainnya yang diberikan oleh bank kepada debitur Pasal 6, asuransi barang jaminan Apabila dipercarikan oleh bank, maka debitur atau tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh debitur kepada bank pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh bank terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan bank dapat menimpa harta benda tersebut Setiap polis asuransi harus memuat bankers clause yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada bank maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada bank dan selanjutnya, untuk diperhitungkan dengan hutang debitur kepada bank dan jika masih ada, menyerahkan sisa tersebut kepada debitur sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada bank Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang debitur kepada bank dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh debitur pada saat ditagih oleh bank Asli kwitansi atau bukti pembayaran, remi asuransi dan asli polis asuransi beserta bankers clause harus diserahkan kepada bank 6.2 Jika menurut pertimbangan bank, debitur lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6.1 maka tanpa mengurangi kewajiban debitur tersebut bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk dan atas tanggungan debitur mengasurasikan harta benda yang dijaminkan dan mendebat rekening debitur pada bank sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bank 6.3 Apabila debitur karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 maka bank atas tanggungan debitur dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk melaksanakan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama debitur dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta debitur wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh bank untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut tetapi pengajuan klaim dimaksud diatas bukan kewajiban bank pasal 7, kondisi tertentu debitur berjanji dan menyetujui selama fasilitas kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan media-media penarikan pembukuan, catatan, surat-surat, aksep, atau promes atau dokumen lainnya yang dipegang oleh dan merupakan bukti yang sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian ini maka debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut 7.1 debitur wajib membuka rekening pada bank rekening koran, atau giro, atau tabungan dan atas pembukaan rekening itu akan diberlakukan syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh bank yang telah disetujui oleh dan mengikat debitur 7.2 menyampaikan kepada bank meraca dan perhitungan laba rugi debitur untuk tiap akhir tahun buku dan laporan lain-lain tentang debitur yang diminta oleh bank 7.3 memelihara pembukuan administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan atau diusahakan oleh debitur sesuai prinsip-prinsip dan praktek-praktek aktansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus-menerus 7.4 mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil bank pada waktu-waktu yang layak sebagaimana akan ditetapkan oleh bank untuk memeriksa kekayaan dan usaha debitur serta barang-barang agunan atau jaminan dan memeriksa atau meng-update pembukuan catatan-catatan dan administrasi debitur dan membuat salinan-salinan atau catatan-catatan daripadanya pasal 8 ketentuan tambahan atas fasilitas kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut 1. financial covenant data retensi 1 kali atau 1 kali kewajiban bunga PRK 2. non-financial covenant verifikasi atas list inventory 3. kondisi yang harus dipenuhi sebelum perjanjian kredit a. IMB permanen atas jaminan wajib on file b. pengecekan di instansi terkait perihal perbedaan arah c. surat pernyataan SHM1238 akan digunakan sendiri d. TBO to be obtained perbaikan BID usaha di TDP maksimal 2 bulan e. surat pernyataan untuk perbaikan TDP sebelum pengikatan kredit pasal 9 pemberitahuan semua surat menyurat atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan secara langsung surat tercatat, email atau melalui perusahaan ekspedisi ke alamat-alamat di bawah ini a. bank nama PT. Bank Sinar Wijaya Tabungan TBK alamat jalan Ahmad Yanni nomor 32 CD telepon 0561 576 158 email melisa irianti at pbrpb at gmail.com kontak person melisa irianti mende sarjana hukum BDB Tour nama Teddy Sutadi alamat jalan Ampera Kompleksi Trafisma indah nomor 22 telepon 0561 735 758 email kontak person Teddy Sutadi pasal 10 lain-lain Pak Teddy mungkin saya lanjutin baca aja ya Pak ya kasian Bapak serat pasal 10 lain-lain 10.1 debitur dengan ini menyatakan persetujuan dalam hal terjadinya salah satu peristiwa kelalaian atas debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dari syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit berikut segala perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan selanjutnya disebut SKUPK maka bank berhak untuk menuntut pembayaran atas jumlah-jumlah terhutang oleh debitur berdasarkan perjanjian dengan menggunakan jasad pihak ketiga yang ditunjuk oleh bank 10.2 perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKUPK yang dibuat oleh bank pada tanggal 5 September 2010 dengan nomor akta 03 yang dibuat secara notaril dihadapan notaris Mardiana, Kartlinis, Huta Galung, SH berkedudukan di Batam yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut di atas debitur dengan ini diberi untuk setiap waktu dan atas biaya sendiri mendapatkan salinan SKUPK kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini maka setiap ketentuan istilah atau definisi yang dipergunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan ketentuan istilah atau definisi yang digunakan dalam SKUPK 10.4 apabila terdapat ketidaksesuaian sesuai dengan atara ketentuan yang terdapat pada perjanjian dengan SKUPK maka yang berlaku adalah ketentuan pada perjanjian 10.5 hal-hal yang belum diatur dan atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu adendung perjanjian tersendiri dan atas atau ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dari perjanjian ini 10.6 setelah berakhirnya jangka waktu kredit namun fasilitas kredit masih dibutuhkan maka atas permohonan tertulis debitur yang harus telah disampaikan dan diterima bank selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kredit dengan dilampiri data penduk selengkapnya pendukung selengkapnya maaf bank dapat dipertimbangkan untuk memperpanjang fasilitas waktu memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit 10.7 jika bank menyetujui permohonan debitur untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit maka bank dan debitur harus membuat dan menandatangani adendung perjanjian ini 10.8 jika bank tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit maka debitur secara ketika dan sekaligus wajib untuk melunasi jumlah terhutang dan bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum demi mengamankan kepentingan bank pasal 11 atau penutup debitur dan bank dengan ini menyatakan dan menjaminkan mengenai kesesuaian dan kebenaran identitas keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen yang diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini sebelah es poin 2 demikian perjanjian ini ditanda tangani oleh bank dan debitur pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas setelah syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini dibaca dipelajari, dimengerti isinya oleh debitur dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun demikian akta ini dibuat dan dirismikan di Batam pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya Minarti lahir Batam pada tanggal 12 April tahun 1987 pegawai notaris bertempat tinggal di Batam Jalan Tebu Komplek Permai Gria A nomor 8 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 019 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 61710512 0487 0006 Tuan Gusti Fajar Wahyu lahir di Batam pada tanggal 7 September tahun 1991 warga negara Indonesia karyawan Tantor Notaris bertempat tinggal di Jalan Komios Sudarsa Gang Rambai nomor 45 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 013 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 6171 0507 0991 0001 Segera setelah dan oleh saya notaris kepada penghadap dan saksi-saksi maka ditanda tangani akta ini oleh penghadap dilaksanakan tanpa perbuatan notaris di Kota Batam 11 Februari 2022 Nofrianti SH Terima kasih Jadi bagaimana teman-teman pendapatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu bagaimana Sudah bagus? Bisa dimengerti presentasi dari kelompok 2 tadi? Bapak-bapak, Ibu-ibu bagaimana Pada kemana ini? Kok nggak ada yang jawab? Bisa, Ibu Jadi udah bisa semua ya Bisa dilihat Sudah nggak ada ya tambahan untuk kelompok 2? Udah cukup, Ibu Oke, kita lanjut Lanjut ya Sudah oke Sudah kelihatan dan masih, Ibu? Sudah, Ibu Sudah, Ibu Sudah, Pak Hendri Bentuk Akte Notaris Pasal 38 Undang-Undang JN JN ya, Ibu? Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pak Jabatan Notaris Satu, Kepala Akta A. Judul B. Nomor C. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun D. Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat berunang Kedua, Badan Akta Yaitu A. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir Keluarga negaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal, para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili Atau komparisi B. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap C. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan Dan D. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal Tiga, akhir dan penutup akta Yaitu A. Urayan tentang pembacaan akta B. Urayan tentang penanda tanganan dan tempat penanda tanganan atau penerjemahan akta apabila ada C. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta Dan D. Urayan tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta Atau urayan tentang adanya perubahan yang berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian Atau urayan tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta apabila ada Nama yang diberikan untuk suatu perjanjian biasanya sesuai dengan perjanjian Dua, nomor, kemudian nomor suatu perjanjian tidak diharuskan Yang kedua, pembukuan, opening, we the undersigned Tiga, komparisi atau comparity of the parties Yaitu identitas para pihak Empat, premis atau resital Yaitu pernyataan yang merupakan pertimbangan Considerance, mengapa lahirnya suatu perjanjian 5, isi perjanjian Term dan condition of the agreement Dan ke-6, penutup Closure Terima kasih Pak Wirman Kita lanjut Pak Imbu Silahkan Pak Imbu Eh, terima kasih Pak Pak Hendry Pak Hendry Maaf Kita lanjut Pak Imbu Ya, baik Bu Ijin yang bentuk akte ya Bu Ya, bentuk akte di bawah tangan Bentuk akte di bawah tangan Satu, judul, heading Nama yang diberikan untuk suatu perjanjian biasanya sesuai dengan perjanjian Nomor suatu perjanjian tidak diharuskan Dua, pembukaan, opening, we the undersigning Tiga, komparisi Yaitu komparisi of the parties Identitas para pihak Empat, premise, reciter Pernyataan yang merupakan pertimbangan Considerance, mengapa lahirnya suatu perjanjian Wills Lima, isi perjanjian Term of condition of the agreement Kenam, penutup Closure Oke Ketentuan Ketentuan-ketentuan dalam isi perjanjian Ketentuan umum, general provision Ketentuan pokok, principal provision Ketentuan penunjang, supporting provision Berarti ini semalam sudah kita buat ya Akte di bawah tangan ya Silahkan, Pak lanjut Ketentuan umum, general provision Memuat definisi-definisi Definition dari istilah-istilah yang dianggap penting Dan sering digunakan dalam perjanjian yang disepakiti oleh para pihak Oke, terima kasih Pak Ibu Pak Sudi, silakan Pak Sudi Contoh ketentuan Contoh ketentuan umum dalam perjanjian kredit Pasal 1, definisi Dalam perjanjian kredit ini Istilah-istilah berikut mempunyai arti Sebagaimana yang diberikan kepadanya Kecuali kalimat yang bersangkutan memberikan arti lain Satu, bank Berarti bank atau kreditor yang memberikan fasilitas atau pinjaman kredit kepada debitor Kedua, debitor Berarti pihak yang menerima fasilitas kredit dari kreditor Ketiga, hari kerja Berarti hari di mana bank-bank melakukan kegiatan usaha di Jakarta, Batam, Indonesia Dan melakukan penyelesaian pembayaran satu sama lain Keempat, hutang Berarti semua jumlah uang yang berhutang oleh debitor pada suatu waktu kepada bank Termasuk tetapi tidak terbatas kepada jumlah pokok penarikan Bunga keterlambatan, ongkos-ongkos, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain Yang wajib dibayar oleh debitor berdasarkan perjanjian Kelima, jangka waktu Berarti suatu jangka waktu fasilitas pinjaman Yaitu selama 36 bulan Yang dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian Sampai dengan tanggal akhir Kenam, perjanjian Berarti perjanjian kredit termasuk setiap perubahan, tambahan maupun pembaharuan yang dibuat kemudian Ketujuh, perjanjian jaminan Berarti perjanjian yang mengikat barang jaminan dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Untuk menjamin kewajiban pembayaran debitor berdasarkan perjanjian Termasuk tetapi tidak terbasitas pada A. Akta jaminan fidusia atas bangunan nomor 80 tanggal hari ini B. Akta atau perjanjian jaminan lain yang dari waktu ke waktu akan dibuat oleh Dan antara debitor dan bank sebagaimana akan diminta oleh bank dari waktu ke waktu Oke, terima kasih Semalam ini pun juga apa sudah kita buat ya Perjanjian kredit ya Dan hari ini juga tugasnya masih perjanjian kredit ya Terima kasih Pak Zudi, silahkan lanjutin Pak Zudi Baik, saya lanjutkan ya Bu ya Ketentuan pokok, principal provision Terbagi dalam tiga jenis klausula Klausula transaksional, transaksional clause Kedua, klausula spesifik, spesifik clause Ketiga, klausula antisipatif, anticipation clause Oke, terima kasih Pak Zudi Kita lanjut ke Pak Wirman Silahkan Pak Wirman Baik Bu Klausula transaksional atau transaksional clause Berisi tentang hal-hal yang disepakati para pihak Tentang objek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontra prestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya Transaksional clause dalam perjanjian kredit Pasal 2, fasilitas pinjaman Dua poin satu, pemberian fasilitas pinjaman Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Bank setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada debitor Dalam bentuk kredit dengan angsuran dalam mata uang rupiah dan debitor setuju untuk menerima fasilitas pinjaman dan dengan ini secara tegas mengaku dengan sah berhutang kepada bank Sebesar 100 juta rupiah Jumlah mana belum termasuk bunga dan biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh debitor Dua poin dua, tujuan penggunaan fasilitas pinjaman debitor wajib menggunakan fasilitas pinjaman hanya untuk investasi Dua poin tiga, jangka waktu fasilitas pinjaman untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2010 Oke baik, terima kasih Pak Wirman Sampai di sini dapat dimengerti bahwa poin-poin dalam pada isi pasal perjanjian ada semua poin-poin ini gitu loh Sampai di sini bisa dipahami semua, kita lanjut Lanjut Bu Oke Pak Wirman silahkan Baik Bu Klausulah spesifik, spesifik klaus Berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan masing-masing Hal ini yang membedakan antara isi perjanjian yang satu dengan isi perjanjian yang lain Misalnya dalam perjanjian jual-beli, subjek, objek, dan harga Dalam perjanjian kredit, jaminan, atau anggunan Contoh spesifik klaus dalam perjanjian kredit Satu Pasal 11, jaminan Untuk menjamin setiap pembayaran dibayar tepat waktu pada saat jatuh temponya dari setiap jumlah pokok Bunga, biaya, ongkos-ongkos, dan jumlah lain yang sekarang maupun nanti pada waktunya wajib dibayar oleh debitor Berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian Debitor dan atau pihak ketiga memberikan jaminan kepada bank sebagaimana tersebut di bawah ini Satu, pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah HGB seluas seribu meter persegi terletak di Sebagaimana diuraikan dalam SHGB nomor 50 Garing Desa Nongsa yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam tanggal sekian Dua, jaminan fidusia atas satu unit kendaraan mobil merek dan seterusnya Tiga, jaminan perorangan atau block touch personal guarantee terhadap Tuan Agus Sumano Ini contoh ya Pak ya Oke, makasih Pak Wirman Kita lanjut Fernie Klausula antisipatif Antisipatif Fernie Ada Fernie? Fernie hadir? Adil tadi mungkin Di kelompok satu Oke, kita ke Nofrianti Nofrianti udah tadi Saya belum dengar suara Jana Jana hadir? Hadir Bu, Jana Silahkan Jana Klausula antisipatif ya Bia? Iya Baik, klausula antisipatif atau anticipation clause Berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya Atau selama masih berlakunya perjanjian dimaksud Misalnya, perpanjangan jangka waktu perjanjian, pengalihan hak kepada pihak ketiga, kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, alamat surat-menyurat pihak, dan sebagainya Lanjut, Jana Contoh klausula kewajiban para pihak, pasal tiga, mengenai jangka waktu 3.1 Perjanjian pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 12 bulan yang dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2029 Namun demikian apabila debitur masih membutuhkan dana pinjaman tersebut dan bank menyetujuinya Maka waktu perjanjian ini akan diperpanjang untuk 1 tahun lagi Asal saja debitur mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo tersebut berdasarkan perjanjian Oke, terima kasih, Jana Saya mau Fernie, Fernie belum ada ya? Ayu Siva lah Ayu Siva Hadir, Bu Ya, silakan Yang contoh kewajiban para pihak ya, Bu Iya Contoh kewajiban para pihak Pasal enam, masa kerjasama Yang pertama, perjanjian kerjasama berlaku sejak tanggal ditara tangani dan dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun Dengan ketentuan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak Kedua Apabila salah satu pihak berkendak mengakhiri perjanjian kerjasama, maka pihak yang akan menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sebelumnya, dengan tidak mengorangi atau menghapuskan kedua belah pihak atau menyelesaikan, untuk menyelesaikan segala kewajiban yang masih tertunda Selanjutnya ada penggunaan bahasa dalam kontrak Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No.24 tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan menyebutkan bahwa Ayat pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lambang negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional, pihak asing tersebut, dan atau bahasa Inggris Terima kasih Di rumah Kita lanjut ya Untuk mempersingkat waktu Kita lanjut ke lompok 3, silakan presentasi Baik Bu, saya izin self-screen ya Iya Saya punya harus keluar dulu atau gimana? Enggak Kayaknya enggak Bu, sudah kelihatan belum ya Bu? Oh, sudah Baik, selamat pagi untuk Ibu Nur dan rekan-rekan semua, pada hari ini kami dari kelompok 3, yaitu saya, Ros Milianti, dan Pak Wirman akan mempresentasikan dari Akta Autentik Perjanjian Kredit Silakan Di akhirkan di Jambi, pada tanggal 10 November 1965, Wakil Pimpinan Kantor Sambang Batam Persoalan Terbatas, PT Bank Maju Jaya Selalu TBK, bertepat tinggal di Batam Komplek Baloi Kesehatan A19, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Provinsi Kepulauan Tiau, pemegang kartu tanah penduduk nomor 456 456 456 456 warga negara Indonesia Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut berdasarkan Akta Surat Kuasa yang dibuat di hadapan DIM Sarjana Hukum Notaris di Batam, Tertanggal 19 Juni 2013, nomor 102, dan tertanggal 28 April 2011, nomor 112, dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah mewakili persoalan terbatas PT Bank Maju Jaya Selalu TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Bali Yang anggaran dasarnya telah disesuaikan menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007, tentang keserahan terbatas, yang dimuat dalam Akta yang dibuat di hadapan Abdul Hamid Sarjana Hukum Notaris Jakarta Pusat, Tertanggal 19 Agustus 2020, nomor 123, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tertanggal 12 November 2020, nomor AHU, strip 8888.AH.01.02, tahun 2020, dan setelah itu tidak ada lagi mengalami perubahan Untuk selanjutnya, dalam Akta ini disebut juga Bank Tiga, Nonor Semilianti, dilahirkan di Teluk Pambang, pada tanggal 10 Mei 1992, Wiraswasa bertempat tinggal di Batam, Permatal Balai, Blok B6, nomor 109, Rukun Tentang 02, Rukun 808, Pelurahan Balai Indah, Kecamatan Lembuk Baja, Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 789.789.789.789, warga negara Indonesia Menurut pernyataannya, belum pernah melakukan perkawinan secara sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, satu dan lain, seperti yang ternyata dalam surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan tertanggal hari ini Bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini Untuk selanjutnya, dalam akta ini disebut juga debitur Para pihak dengan surat ini menerangkan bahwa Saling setuju dan semua fakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 1, definisi Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai pengertian sebagai berikut Fasilitas kredit Berarti fasilitas pinjaman uang yang disetujui oleh bank untuk diberikan kepada debitur Menurut dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian kredit ini Hutang berarti semua sejumlah uang yang terdiri dari hutang pokok, bunga, dendah, dan biaya-biaya lainnya yang terhutang Dan wajib dibayar oleh debitur pada suatu waktu kepada bank berdasarkan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan Angsuran adalah kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada bank Terdiri dari hutang pokok dan atau bunga yang dihitung berdasarkan sistem perhitungan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh debitur kepada bank atas penggunaan fasilitas kredit Yang diperhitungkan berdasarkan presentase dan sistem perhitungan tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit Bunga efektif merupakan sistem perhitungan bunga berdasarkan perkalian suku bunga dengan saldo sisa pokok pinjaman atau pokok pinjaman bulan sebut Debitur membayar jumlah bunga yang terus menurun setiap bulannya dikarenakan pokok pinjaman yang terus menurun seiring dengan pembayaran bunga, angsuran Bunga flat merupakan perhitungan bunga berdasarkan tingkat bunga rata-rata berdasarkan bagi debit di awal, masa pinjaman, kemudian dibagi masa angsuran Floating rate atau bunga mengambang, artinya bunga kredit dapat diubah setiap waktu oleh bank selama jangka waktu kredit Perubahan mana akan diberitahukan pada debitur Fixed rate atau bunga tetap, berarti bunga kredit tidak berubah selama jangka waktu kredit Atau hanya pada jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini Deda, sejumlah uang yang wajib dibayar oleh debitur karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang besarnya Dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu atau ditetapkan oleh bank Penalti, atau sejumlah uang yang wajib dibayar oleh debitur sehubungan dengan yang dilakukannya pelunasan awal sebagian atau seluruhnya sebelumnya Tanggal akhir jatuh tempo oleh debitur yang besarnya dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu ditetapkan oleh bank Jaminan berarti barang-barang atau hak-hak yang diserahkan kepada bank untuk menjamin terbayarnya dengan baik Segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit Dan pengikatannya dilaksanakan dan berdasarkan pada jaminan yang dibuat secara terpisah dari perjanjian ini Penjamin berarti pihak yang memberikan jaminan sebagaimana jaminan kepada bank Atau pihak yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin board atau gerenter kepada debitur dari debitur terhadap bank Perjanjian kredit berarti perjanjian kredit ini berikut segera perubahan, penambahan, perjanjian, dan penampanjangan dan pembaharuannya Tanggal akhir di satu tempo fasilitas kredit berarti tanggal di mana debitur wajib melunasi seluruh hutang kepada bank Terhitung sejak tanggal perjanjian kredit ini ditandatangani Sarana fisik maupun elektronik atau setiap media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada debitur Atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan atau perjanjian Mengenai produk menggunakan media pengumuman yang tersedia di setiap kantor bank dan atau SMS Dan atau melalui surat dan atau melalui website bank Developer atau adalah orang perorangan atau bank usaha yang bergerak dalam bidang pengadaan dan atau bertindak selaku penjual Atau kuasa dari penjual dan atas tanah dan atau tanah dan bangunan perumahan untuk masyarakat Pasal dua, fasilitas kredit Bank dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada debitur berupa fasilitas kredit kepemilikan rumah Untuk keperluan penjualan rumah sejumlah Rp225 juta Dan debitur dengan ini menyetujui jumlah fasilitas kredit tersebut Jumlah mana akan ternyata dalam rekening pinjaman 123456789 Pasal tiga, pembayaran Atas fasilitas kredit tersebut, debitur dikenakan bunga sebesar 9,66% Dan efektif fix 72 bulan Selanjutnya bank berhak untuk melakukan peninjauan atau perubahan suku bunga sesuai dengan perkembangan moneter Dua, perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 hari setahun Tiga, perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 72 bulan lamanya Dan mulai terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 Dan dengan demikian debitur harus dan wajib melunasi hutang pokok dan bunga kepada bank Selamat lambatnya pada tanggal 11 Februari 2022 Yang dimulai untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Februari 2022 Empat, apabila pada tanggal pembayaran angsuran tersebut jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja Hari kerja bank maka debitur wajib membayar atau menyediakan dana dalam rekeningnya Pada bank untuk pembayaran angsuran tersebut pada hari kerja sebelumnya Lima A, debitur diperkenankan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat Atau awal atas seluruh atau sebagian hutangnya kepada bank dengan ketentuan terlebih dahulu Memberitahukan syarat tertulis kepada bank selama lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pembayaran kembali dipercepat atau awal Lima B, debitur wajib membayar penalti dengan ketentuan sebagai berikut Sebesar 3% dari pokok pinjaman yang dilunasi apabila melakukan pelunasan Atas awal atas seluruhnya hutang debitur sebesar 3% dari pokok pinjaman yang dilunasi apabila melakukan pelunasan sebagian Lima C, khusus pembayaran kembali lebih cepat atau awal atas sebagian hutang tidak berlaku untuk fasilitas kredit kepemimpinan mobil Enam, setiap jumlah uang yang dibayarkan tersebut oleh debitur kepada bank tidak dapat dipinjam atau ditarik kembali oleh debitur Tujuh, setiap kota lambatan atas pembayaran angsuran yang sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan Maka debitur akan dikenakan denda sebesar 3% setiap bulannya Dihitung dari hari ke hari keterlambatannya untuk jumlah angsuran yang seharusnya telah dibayar Delapan, bila mana terjadi perubahan suku bunga kredit dan atau pembayaran kembali yang dipercepat atas sebagian hutang pokok debitur Maka bank akan mengadakan penyesuaian terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar oleh debitur sesuai dengan daftar atau tabel yang dibuat oleh bank Dan debitur dengan ini menyatakan persetujuannya atas daftar atau tabel tersebut Sembilan, apabila hutang atau pinjaman debitur tersebut belum dibayar lunas pada waktu berakhir perjanjian ini Maka para pihak telah menyetujui bahwa atas hutang atau pinjaman yang belum dibayar tersebut akan diperhitungkan Dengan suku bunga 3% setiap bulannya untuk jumlah kewajiban yang seharusnya dibayar oleh debitur terhitung sejak pasal perjanjian ini Pasal 4, selain dari bunga tersebut, atas penerimaan fasilitas kredit ini, debitur harus membayar biaya provisi selama jangka waktu kredit sebesar 1% Dari jumlah kredit yang disetujui, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas Dan biaya administrasi kredit sebesar 1 juta rupiah yang harus dibayar pada waktu penanda tanganan perjanjian ini Pasal 5, penarikan fasilitas kredit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut Satu, penarikan fasilitas kredit yang dilakukan oleh debitur akan langsung dikreditkan oleh bank ke rekening debitur Dua, untuk fasilitas kredit kepemilikan rumah, ruko atau rukan atau KPR Dan kredit kepemilikan mobil atau KPM, maka hasil pencairan akan dipindah bukukan atau ditransfer ke rekening penjual Atau developer atau dealer atau ke pihak lain yang ditunjuk debitur Dan debitur dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada bank untuk mendebat dana hasil pencairan fasilitas kredit dari rekening debitur Pasal 6, debitur dengan ini atau sekarang tetapi untuk berlaku di kemudian hari pada waktunya Yaitu pada waktu pencairan fasilitas kredit kepada atau diterima oleh debitur Mengaku benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada sejumlah sebagaimana disebut dalam pasal 2 di atas Belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lain karena pemberian kredit serta denda yang mungkin timbul di kemudian hari Pasal 7, pembayaran hutang atau pinjaman oleh debitur untuk mengasur membayar seluruhnya Membayar seluruh hutang atau pinjaman dan atau bunganya berdasarkan perjanjian ini Dapat dilakukan dengan cara mendebat langsung rekening debitur yang ada pada bank Dimana untuk hal tersebut pihak debitur dengan ini telah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukannya Kedua, pembayaran penyetoran wajib dilakukan oleh debitur dalam mata uang yang sama dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank Pasal 8, bank berhak menetapkan besarnya pinjaman debitur kepada bank yang dihitung berdasarkan pembukuan bank yang terdiri dari pinjaman pokok Bunga, provisi kredit, denda-denda dan biaya-biaya lainnya Dua, debitur mengakui bahwa pembukuan dan catatan di bank merupakan bukti yang lengkap dan sempurna Mengenai hutang dan bukti tersebut akan mengikat debitur kecuali dapat dibuktikan sebaliknya Pasal 9 Selanjutnya pasal 9 akan dilanjutkan oleh Rosmi Lianti Dipersilakan Selanjutnya pasal 9 jaminan Satu, untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Atas segala pinjaman atau hutang yang sekarang atau di kemudian hari wajib dibayar oleh debitur kepada bank Yang timbul atau disebabkan karena pemberian fasilitas kredit berikut termasuk perubahan-perubahan, penambah-penambahan Atau pembaruan-pembaruannya di kemudian hari baik berupa hutang pokok, bunga-bunga, denda-denda, biaya-biaya penagihan, dan biaya-biaya lainnya Yang harus dibayar oleh debitur dan atau penjamin Baik yang sekarang ada sebagian ternyata dari perjanjian kredit ini maupun yang di kemudian hari Akan ada atau diadakan karena sebab-sebab dan atau dasar-dasar apapun juga Maka dengan ini debitur dan atau penjamin akan dibuat dalam suatu akta tersendiri Untuk itu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini Jaminan mana berupa Sebidang Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1234 Garing Baloi Permai Seluas 88 meter kuadrat Yang terletak di daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Baloi Permai Setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Anglima 1 Blok D9 No. 19 Sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 Januari 2008 No. 123456 Garing 2000 Sertifikat tercatat atas nama Rudy Satiawan Demikian berikut segala sesuatu yang sekarang telah dan di kemudian hari akan berada Berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut di atas yang kena sifatnya Dan atau peruntukannya dan atau tujuannya Dan atau menurut ketentuan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak terutama Satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen Yang terbuat dari atap, genteng, dinding berupa tembok, lantai keramik Yang dilengkapi dengan aliran listrik dari perusahaan listrik nasional Batam Saluran air minum dari perusahaan air minum yang akan dibebankan dengan hak tanggungan peringkat 1 Sebesar Rp. 281.250.000 Yang kedua, bank berhak menetapkan nilai dari jaminan yang diserahkan seperti tersebut di atas Dan apabila di kemudian hari ternyata terjadi penurunan atau pengurangan dari nilai jaminan tersebut Yang disebabkan oleh karena apapun juga Maka debitur dan atau penjamin wajib dan dengan ini mengikatkan dirinya untuk menambah jaminan tersebut hingga jumlah yang dipandang cukup oleh bank Pasal 10 1. Selama perjanjian ini berlaku dan debitur belum membayar kembali seluruh hutangnya pada bank Maka debitur atas tanggungannya sendiri wajib A. Mengasurasikan jaminan tersebut dalam pasal 9 di atas Dan B. Mengasuransikan dirinya tidak berlaku untuk fasilitas kredit dengan jaminan kendaraan bermotor Pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disuji bank sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh bank serta asli polis asuransi disimpan bank 2. Pembayaran premi-premi asuransi tersebut adalah atas tanggungan debitor dan atau penjamin Sedangkan di dalam polisnya harus ditunjuk bank sebagai yang berhak atas uang asuransinya Dengan memberikan hak kepada bank untuk bila-bila terjadi kecelakaan yang menimbul kerugian terhadap barang dan atau jiwa yang dipertanggungkan tersebut Memperhitungkan uang ganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut Apabila tidak cukup untuk melunasi pinjaman debitor maka debitor tetap wajib untuk membayar pinjaman atau hutangnya sampai lunas 3. Dalam hal debitor alai memenuhi ketentuan ayat 1 Dalam satu pasal ini maka bank berhak dan telah diberi kuasa oleh debitor untuk mengangsuransikan atau memperpanjang asuransi tersebut Serta mendebit rekening debitor guna pembayaran biaya yang timbul dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada debitor Pasal 11 1. Debitur dan atau penjamin menyatakan bahwa Barang-barang jaminan yang tersebut dalam pasal 9 di atas adalah miliknya dan tidak dalam suatu sengketa Tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain Bebas dari sitaan dan membuang-buang lain Serta selama barang-barang jaminan tersebut di atas dipergunakan sebagai jaminan berdasarkan penjanjian kredit Maka debitor dan atau penjamin berjanji dan mengingat diri untuk tidak menjewakan Meminjam pakaikan dan atau melakukan tindakan-tindakan pemberatan dan lain-lainnya Yang mungkin mengibatkan turun atau berkurangnya nilai dari barang-barang jaminan tersebut tanpa izin tertulis dari bank 2. Debitur dan atau penjamin dengan ini menyatakan dan menjamin bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut A. Debitur dan atau penjamin mempunyai wewenang hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak-haknya, dan melakukan serta memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan B. Debitur dan atau penjamin merupakan warga negara Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia C. Tidak ada suatu perkara perdata, pidana, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan atau sengketa yang sedang berlangsung Yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap debitur dan atau penjamin atau harta kekayaannya sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha A. Dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan penjanjian kredit D. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu keadaan yang akan merupakan kejadian kelalaian atau suatu keadaan yang dapat lewatnya Dengan lewatnya waktu atau dengan adanya pemberitahuan atau kedua-keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian E. Semua dokumen, data, dan keterangan yang telah diberikan pada bank adalah benar dan tidak ada dokumen Data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh debitur dan atau penjamin yang apabila diberikan atau diberitahukan kepada bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian fasilitas kredit 3. Debitur menyatakan telah mengetahui dan memahami ketentuan perihal loan-to-value atau FTV yang ditentukan oleh Bank Indonesia atau institusi berwenang lainnya Dalam hal debitur menyampaikan pernyataan yang tidak benar, maka debitur bersedia melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh bank dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia Mengenai LTV atau FTV, pasal 12, kewajiban debitur Kecuali apabila secara tertulis ditentukan lain oleh bank, debitur wajib untuk A. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit B. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan undang-undang, peraturan, dan atau kebijakan pemerintah yang berlaku C. Membayar semua biaya yang timbul dan atau mungkin akan timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit D. Memberikan segala data, keterangan, dan dokumen yang diminta oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada dokumen yang berhubungan dengan keadaan keuangan debitur E. Segera memberitahukan secara tertulis kepada bank setiap kejadian atau perkara yang dapat mempunyai pengaruh tidak baik bagi perkembangan usaha debitur dan atau yang mungkin menyebabkan keterlambatan atau kealpaan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini serta kewajiban-kewajiban lainnya yang wajib dibayar oleh debitur dan atau penjamin F. Mengadakan tata usaha pembukuan keuangannya yang memenuhi syarat-syarat yang lazim berlaku G. Memberikan kesempatan bank atau pihak lain yang tunjuk oleh bank untuk mengunjungi tempat usaha debitur dan setiap waktu memberikan keterangan yang diperlukan tentang keadaan perusahaannya Memberikan kesempatan untuk memeriksa buku-buku dan catatan-catatan mengenai usahanya Termasuk segala harta kekayaan debitur dan atau penjamin tidak terbatas pada barang yang dijadikan sebagai jaminan H. Membayar secara tertib segala pajak-pajak, iuran-iuran, dan pengutan-pengutan yang dikenakan terhadap barang jaminan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku Pasal 13 Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ya 3 perjanjian ini Bank tanpa harus memperhatikan suatu jangka waktu tertentu berhak suatu waktu untuk mengakhiri perjanjian kredit ini Dengan mengesampingkan ketuan pasal 12.66 dan 12.67 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sehingga tidak diperlukan surat memberi tahuan, somasi, atau surat peringatan jurusita Atau surat lain yang serupa itu dan karena seluruh hutang debitur kepada bank Harus dibayar seketika dan sekaligus dalam hal terjadi salah satu dari kejadian di bawah ini A. Terjadi perubahan-perubahan resiko atas bentuk kredit atau timpul kejadian-kejadian lain Yang menurut pendapat bank dapat membahayakan kredit tersebut B. Debitur lelai membayar hutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini C. Menurut pertimbangan bank, keadaan keuangan bonaviditas dan solvabilitas debitur dan atau penjamin mundur sedemikian rupa Sehingga debitur tidak dapat membayar pinjaman lagi D. Debitur dan atau penjamin tidak atau tidak cukup memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat perjanjian ini E. Surat pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang dimiliki oleh debitur dan atau penjamin H. Kekayaan debitur dan atau penjamin seluruhnya atau sebagian disita oleh orang atau pihak lain I. Debitur dan atau penjamin lelai memuduhi kewajibannya berdasarkan belanjian ini D. Jaminan yang diserahkan debitur dan atau penjamin menjamin hilang atau musnah atau tidak cukup atau berkurang nilainya disewakan, dijual, atau dengan cara lain dilepaskan atau dijaminkan oleh debitur dan atau penjamin kepada pihak lain tanpa persediaan tertulis dari bank K. Debitur dan atau penjamin telah lelai atau melanggar sesuatu dalam perjanjian yang Mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit Di mana debitur dan atau penjamin adalah sebagai pihak yang menjamin atau menanggung atau menjamin Dan bila mana kelayayan atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain Dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa pinjaman atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus sebelum tanggal jatuh waktu membayar yang ditentukan L. Terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan kemampuan bank Antara lain dengan keadaan krisis atau kesulitan likuiditas sebagai akibat perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah di bidang monetar M. Kredit ini digunakan debitur untuk keperluan lain yang menyimpang dari tujuan semula pemberian kredit N. Antara debitur dan bank tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya kenaikan suku bunga dan atau perubahan salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini O. Debitur dan atau penjamin terlihat perkara di pengadilan yang menurut bank dapat mengakibatkan debitur wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan pembayaran hutang T. Debitur masuk dalam daftar kredit macet dan atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia G. Debitur dan atau penjamin belum atau tidak menandatangani akta jual beli, surat kuasa membebankan hak tanggungan atau akta pemberian hak tanggungan di hadapan penjabat yang berwenang dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan dari bank dan atau developer Dua, bila mana bank mengkiri perjanjian ini maka bank berhak untuk menjalankan hak-hak dan benangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian jaminan Pasal 14, 1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran hutang, debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain dan menarik kembali pemindahan kuasa ini untuk mendebit atau memotong rekening debitur yang ada pada bank Dua, kuasa ini adalah merupakan bahagian yang terpenting dan tidak terpisah dari penjajian ini yang berikut termasuk perubahan, penambahan, perpanjangan, atau pemberauan yang mungkin ada Oleh karena itu, selama hutang debitur kepada bank belum lunas seluruhnya, maka kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga Atau karena sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Wirman Baik, terima kasih Bu Rosmilianti, izin melanjutkan Bu Pasal 15 Satu, perjanjian ini berjalan bersama-sama dengan perjanjian-perjanjian kredit lainnya yang telah dan atau akan dibuat antara debitur dan bank Sehingga dengan demikian merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Dua, debitur dan atau penjamin menyatakan tidak keberatan bila mana bank mengalihkan, menggadaikan kembali Atau herbelenen atau memindahkan dengan cara apapun sebagai atau seluruh kredit ini kepada lembaga keuangan Bank, bank sentral, bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan Sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur Tiga, dalam hal salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit Dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku Maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam perjanjian kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak Empat, kegagalan atau keterlambatan bank untuk menggunakan suatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan perjanjian kredit tidak berarti bahwa bank telah melepaskan hak-hak tersebut Demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari hak Kekuasaan istimewa menurut perjanjian kredit tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut Lima, debitur dengan ini menyetujui tindakan bank untuk menunda tanggal penarikan atau penggunaan Menurunkan jumlah menghentikan pemberian fasilitas kredit dalam hal terjadi peningkatan biaya-biaya yang diperlukan oleh bank dalam mempertahankan pemberian fasilitas kredit Kepada debitur sebagai akibat pemenuhan peraturan atau ketentuan dari bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya Sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi debitur tidak dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan bank dan atau terjadi perubahan dalam bidang moneter Keuangan ekonomi atau politik yang mempengaruhi likuiditas bank atau tingkat Atau tingkat kolektibilitas debitur menjadi kurang lancar diragukan atau macet Dalam hal ini bank akan memberitahukannya kepada debitur sebelum hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan Enam, disamping debitur wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh bank Maka segala biaya pada waktu pemberian kredit, penambahan, perubahan atau pembaruan atau perpanjangannya Dan biaya-biaya lain yang timbul karena pemberian jaminan, kelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh bank Atau kuasanya untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan bank Sehubungan dengan pemberian kredit tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris atau PPAT Saksi, pengacara atau penasihat hukum, hipotik, hak tanggungan, fidusia, balik nama, pengadilan lelang, asuransi, penilai, dan materi Menjadi tanggungan dan harus dibayar seketika dan sekaligus oleh debitur saat ditagih bank Tujuh, seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit ini tetap berlaku dan mengikat debitur dan atau penjamin Sampai dengan debitur dan atau penjamin memenuhi seluruh kewajibannya Sebagaimana diatur di dalam perjanjian kredit maupun dokumen-dokumen lainnya yang merupakan kesatuan dari perjanjian kredit ini Delapan, debitur dan atau penjamin sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada bank Untuk memberikan semua data dan keterangan yang diperlukan kepada bank sentral, bank Indonesia Dan pihak ketiga lainnya guna pemenuhan isi perjanjian ini Sembilan, hubungan antar bank dan debitur di samping perjanjian ini berlaku pula semua ketentuan yang ada pada ketentuan-ketentuan umum lainnya pada bank Sepuluh, perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan Pasal 16, segala sesuatu yang belum atau cukup diatur di dalam perjanjian ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh para pihak Serta akan diatur dalam suatu surat atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak Yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit Pasal 17, setiap pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain harus dilakukan menggunakan sarana fisik maupun elektronik ke alamat-alamat sebagai berikut Bank, perseroan terbatas PT Bank Maju Jaya Selalu TBK Alamat Sungai Panas Blok A1, nomor 4, 5, dan 6 Kota Batam, Kekuan Riau Website www.majujayaselalu.co.id Telepon 0778 123 sekian-sekian Faksimil 078 sekian-sekian Debitur Nona Rosmi Lianti Alamat Permata Baloi Blok B6, nomor 109 Telepon 0812 sekian-sekian Atau ke alamat lain yang diberitahukan dari waktu ke waktu oleh satu pihak pada pihak lainnya berdasarkan pasal ini Pemberitahuan dari salah satu pihak pada pihak lainnya dalam perjanjian kredit ini dianggap telah diterima apabila disampaikan secara langsung melalui telepon oleh bank kepada debitur Diserahkan secara langsung oleh kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan dan atau dilakukan melalui pos tercatat pada tujuh hari kalender setelah tanggal penerimannya dan atau diberitahukan oleh bank melalui media pengumuman atau media elektronik pada saat diumumkan Pasal 18 Dalam hal pembuatan surat ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada tetap dan umum di kantor panitra pengadilan negeri di Batam Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk mengajukan gugatan terhadap debitur dihadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia sesuai ketatuan hukum yang berlaku Domisili ini berlaku juga untuk para ahli waris dan penimah Demikianlah akta ini para penghadap telah dikenal oleh saya notaris berdasarkan identitas tersebut di atas Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini Dari apa yang disebut di atas dibikin dan dibuat surat akta ini ditulis dibacakan dan tangan ini di Batam pada hari tanggal bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan surat akta ini dihadapan Satu, Nyonyatina Sarjana Hukum dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Februari 1992 Pegawai notaris bertempat tinggal di Batam perumahan Golden 10 nomor 10 RT2 RW19 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong ke Pulauan Riau Pemegang kartu tanda penduduk nomor sekian-sekian warga negara Indonesia Keduanya sebagai saksi-saksi surat akta ini telah dibacakan oleh saya notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka segera sesudah itu ditangani oleh para penghadap saksi-saksi dan saya notaris dibikin dengan tanpa pembetulan Asli akta telah ditantangani secukupnya diberikan sainan yang sama bunyinya Notaris dibatang tertanda Wirman Saputra Esa Oke, ini baru akta otentik ya berarti semuanya udah hampir bisa memahami ya Bagaimana membuat suatu akta otentik yang intinya poin-poinnya itu harus dikuasai Apa yang diperjanjikan Apa saja sanksinya Gimana teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau yang mengomentari Untuk kelompok 3 saya persilakan Kalau menurut saya sih sudah jauh lebih baik, bagus sekali ini Silakan teman-teman yang lain mana Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Bagaimana Bisa diikuti tadi presentasi dari kelompok 3 Bisa dulu Oke Kita lanjut Kelompok 4 ya Terakhir Silakan Nanti dikumpulin ya Kelompok 1, 2, dan 3 Baik Bu Ya Dari yang kemarin juga ya Yang awal Yang akta di bawah tangan yang udah dibagusin Sama akta otentik Dan yang sekarang Silakan Untuk persentasi kelompok 4 Baik Selamat siang Bu Nur dan rekan-rekan semuanya Kami kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan contoh akta otentik perjanjian kredit yang sudah kami susun sebelumnya Mulai langsung saja kita mulai pada perjanjian kredit nomor 10 Pada hari ini Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022 Pukul 15 waktu Indonesia Barat Hadir di hadapan saya Kristina Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di kota Jakarta Selatan Dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut di dalam akhir akta ini Yang pertama, Tuan Zudi Fardy lahir di Jakarta pada tanggal 7 bulan Mei 1985 Warga negara Indonesia karyawan Bertempat tinggal di Jalan Tamat Surya nomor 7 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan sekian-sekian-sekian Yang berlaku hingga seumur hidup Menurut keterangannya dalam hal ini Selaku Area Business Leader ISMI Bertindak berdasarkan akta kuasa Tertanggal 7 Januari 2019 Dengan nomor 3 Dibuat di hadapan Hardi Di Jakarta yang salinan sahnya bermaterai cukup Diperlihatkan kepada saya Notaris demikian selaku kuasa dari direksi Dan demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu Untuk dan atas nama perseruan terbatas PT Bank Mandiri TBK Berkedudukan di Jakarta Selanjutnya disebut dengan bank Yang anggaran dasarnya sebagaimana telah dimuat Dan diumumkan dalam akta tertanggal 16 Februari 1985 Nomor 31 Dibuat di hadapan Dibuat di hadapan Komar Andasamita Serjana hukum notaris di Jakarta Selatan Yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Sebagaimana ternyata Dalam surat keputusan tanggal 25 Maret 1985 Nomor C2 4583 HT 01.01 TH 85 Dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Tanggal 5 April 1985 Nomor 76 Tambahan nomor 1148 Anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan Serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseruan terbatas Sebagaimana tertuang dalam akta tertanggal 24 bulan Januari 2008 Nomor 122 Dibuat di hadapan Aula Taufani Serjana hukum notaris di Jakarta Selatan Yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Indonesia Sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya pada tanggal 28 Januari 2008 Nomor AHU-04168.AH.01.02 pada tahun 2008 Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal 16 Februari tahun 2019 Nomor 12 Dibuat di hadapan Aulia Taufani Serjana hukum notaris di Jakarta Selatan Yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Indonesia Sebagaimana termuat dalam surat keputusannya tanggal 21 Februari 2019 Dengan nomor AHU.AH.02.18.068 Dari akta mana yang salinan sahnya bermaterai cukup Diperlihatkan kepada saya notaris Dan fotokopinya diletakkan pada minuta akta Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai bank Yang kedua Nyonya Ayusifa Anggrani Lahir di Tangerang pada tanggal 15 April 1981 Warga negara Indonesia Wira swasta bertempat tinggal di Jalan Anggrek Raya Nomor 1 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kemegang KTP dengan nomor Induk Sekian-sekian yang berlaku hingga seumur hidup Menurut keterangannya Dalam melakukan tindakan hukum ini Telah mendapatkan persetujuan dari suami Yang turut hadir dan menandatangani Minuta akta ini Sebagai bukti persetujuannya Yaitu Tuan Imbuh Agustanto Sorry Naik dikit Oke Lahir di Bandung tanggal 7 Desember 1981 Warga negara Indonesia Wira swasta Bertempat tinggal yang sama dengan istrinya tersebut Di atas Pemegang kartu tanda penduduk Dengan nomor Induk Kependudukan sekian-sekian Yang berlaku hingga seumur hidup Yang selanjutnya dalam akta ini Disebut sebagai debitur Para penghadap Telah dikenal oleh saya notaris Bahwa bank dan debitur Bertindak dalam kedudukan masing-masing Seperti tersebut di atas Dengan ini menerangkan terlebih dahulu Sebagai berikut Bahwa debitur Telah mengajukan permohonan kredit Kepada bank Berdasarkan formulir permohonan Kredit tertanggal 6 Februari 2022 Kemudian B Bahwa terhadap permohonan kredit tersebut Bank telah menyetujui Pemberian fasilitas kredit kepada debitur Berdasarkan surat penawaran Fasilitas kredit nomor OL 078 garis miring SMA garing 7107 garing 02 garing 2021 Tertanggal 24 Februari 2021 Yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh debitur Serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan Dari perjanjian ini Sehubungan dengan hal-hal tersebut Di atas Bank dan debitur Telah saling setuju Untuk membuat Melaksanakan Dan memenuhi perjanjian ini Dengan syarat-syarat Dan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut Pasal 1 Terkait Fasilitas kredit Jenis tujuan penggunaan Jumlah Jangka waktu Dan pembayaran kembali Satu Fasilitas kredit yang diberikan bank Kepada debitur adalah A Fasilitas Maaf A Jenis fasilitas Pinjaman kredit koran Atau PRK Kemudian tujuan penggunaannya adalah Model kerja Dengan jumlah 500 juta rupiah Pada jangka Jangka waktunya 12 bulan Dimulai pada tanggal 13 Maret 2022 Sampai dengan 13 Maret 2022 Pembayaran bunga Wajib dibayar Setiap tanggal 20 Setiap bulannya Pada pembayaran Pinjaman Wajib Dibayar Lunas seluruhnya Pada tanggal 1 Maret 2023 Selanjutnya Disebut Fasilitas kredit Bank dan debitur Telah setuju Apabila terjadi One prestasi Atau salah satu Fasilitas kredit Maka secara otomatis Seluruh fasilitas kredit Debitur yang ada di bank Menjadi One prestasi Kemudian pada pasal 2 Terkait pencairan Fasilitas kredit 2.1 Debitur Menyetujui Pencairan Dan atau penarikan Fasilitas kredit Yang diberikan oleh bank Kepada debitur Harus memenuhi syarat Dan ketentuan Sebagai berikut A. Untuk pinjaman Rekening koran Atau PRK Yang pertama Pencairan Atau penarikan PRK Diberikan Atau dilakukan Oleh bank Kepada debitur Dengan cara Membayarkan cek Atau bilir giro Atau surat perintah Pembayaran Uang lain Yang ditarik Oleh debitur Terhadap rekening debitur Yang ada pada bank Dan tidak Melebihi Atau Melampaui Jumlah uang Yang terhutang Oleh debitur Berdasarkan PRK Tidak melebihi Maksimum Yang telah Ditentukan pada Pasal 1 Perjanjian ini Kemudian yang kedua Selama jangka Waktu PRK Belum berakhir Atau jatuh tempo Maka PRK Dapat ditarik Ulang Atau revolving Oleh debitur Sepanjang Menurut Pertimbangan Bank Sesuai dengan Kebutuhan Debitur Hingga Maksimum Sebesar Jumlah Plafon PRK Kemudian pada Poin 2.2 Terhadap Fasilitas Kredit Yang diberikan Bank Kepada Debitur Dan Atau Sisa Plafon Kredit Fasilitas Kredit Yang belum Ditarik Oleh Debitur Berlaku Ketentuan Sebagai Berikut Yang pertama Setiap Setiap Saat Tanpa Memerlukan Persetujuan Dari Debitur Maka Bank Berhak Untuk Mengurangi Plafon Fasilitas Kredit Dan Atau Menarik Kembali Fasilitas Kredit Yang diberikan Kepada Debitur Berdasarkan Pertimbangan Bank Sendiri Baik Oleh Karena Keadaan Debitur Keadaan Likuidasi Debitur Menurutnya Nilai Jaminan Atau Karena Sebab Lainnya Menurut Penilaian Bank Kemudian Pada Poin Kedua Dapat Dibatalkan Sewaktu-waktu Berdasarkan Kebijakan Yang telah Ditetapkan Oleh Bank Baik Bacaan Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Bapak Zudi Silahkan Pak Zudi Baik Terima Kasih Tadi Pasal Berapa Ya Sorry Pasal Lima C Dapat Dibatalkan Secara Otomatis Oleh Bank Apabila Kondisi Debitur Menurun Menjadi Kurang Lancar Diragukan Atau Macet Dua Poin Tiga Bank Berhak Menolak Pencairan Dan Atau Penarikan Fasilitas Kredit Debitur Apabila Debitur One Prestasi Terhadap Perjanjian Dua Poin Empat Apabila Bank Melakukan Penolakan Terhadap Pencairan Dan Atau Penarikan Fasilitas Kredit Maka Bank Dan Debitur Sepakat Bahwa Fasilitas Kredit Yang Diberikan Oleh Bank Kepada Dan Diterima Oleh Debitur Dari Bank Adalah Fasilitas Kredit Dengan Jumlah Sebesar Pencairan Dan Atau Penarikan Yang Telah Dilakukan Oleh Debitur Berdasarkan Cek Atau Giro Billet Promise Atau Accept Atau Media Lainnya Yang Ditentukan Oleh Bank Yang Jumlahnya Sesuai Catatan Pembukuan Bank Pasal 3 Pembayaran Fasilitas Kredit 3.1 Pembayaran Fasilitas Kredit 3.1 Pembayaran Fasilitas Kredit Berupa Bunga Bunga Poko Angsuran Poko Dan Bunga Dan Atau Jumlah Lainnya Yang Terhutang Dan Wajib Dibayar Oleh Debitur Kepada Bank Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Pembayaran Bunga Poko Angsuran Atau Poko Dan Bunga Dan Atau Jumlah Lainnya Yang Terhutang Dan Wajib Dibayar Oleh Debitur Kepada Bank Atas Fasilitas Kredit Tersebut Di Atas Dengan Cara Yang Disetujui Oleh Bank Sesuai Dengan Rincian Kewajiban Yang Tertera Pada Pembukuan Bank Atas Fasilitas Kredit Yang Diperoleh Debitur Dari Bank 3.1 Poin 2 Jika Tanggal Pembayaran Fasilitas Kredit Jatuh Pada Hari Kerja Sebelum Tanggal Pembayaran Fasilitas Kredit Tersebut A Untuk Pinjaman Kerekening Koran Jumlah Hutang Debitur Kepada Bank Berdasarkan PRK Wajib Dengan Cara Menyetor Atau Mentranser Sejumlah Dana Kedalam Rekening Debitur Akan Tetapi Dengan Ketentuan Bahwa Seluruh Jumlah Pinjaman Debitur Dengan Bank Berdasarkan PRK Baik Berupa Jumlah Pokok Bunga Dan Lain-lainnya Wajib Telah Dibayar Lunas Seluruhnya Oleh Debitur Kepada Bank Selama Lambatnya Pada Tanggal 15 Maret 2022 Kecuali Jika Jangka Waktu Tersebut Diperpanjang Secara Tertulis Oleh Bank Atas Kebijakan Bank Sendiri 3.2 Pembayaran Kembali Lebih Cepat Atau Awal Debitur Diperkenankan Membayar Kembali Pinjaman Yang Terhutang Kepada Bank Berdasarkan Fasilitas Kredit Baik Seluruhnya Maupun Sebagian Lebih Cepat Atau Awal Dari Tanggal Pembayaran Yang Telah Ditetapkan Dengan Sarat Dan Ketentuan Sebagai Berikut A. Debitur Wajib Memberitahukan Secara Tertulis Kepada Bank Atas Rencana Pelunasan Seluruh Atau Sebagian Hutang Debitur Berdasarkan Perjanjian Dengan Menyebutkan Jumlah Uang Yang Akan Dibayar Kembali Lebih Cepat Tersebut Akan Dilakukan Yang Berlaku Terhadap Seluruh Fasilitas Pinjaman Termasuk Namun Tidak Terdapat Batas Pada Pinjaman Angsuran Berjangka Pinjaman Rekening Koran Dan Pinjaman Berjangka Selambat Lambatnya 14 Hari Kalender Sebelum Tanggal Pelunasan Dilakukan Suatu Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat Seketika Oleh Bank Dalam Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dalam Pasal 3.2 Huruf A Di atas Mengikat Kepada Dan Mewajibkan Debitur Melaksanakan Pembayaran Lebih cepat Atau Awal Kepada Bank Pada Tanggal Dan Dalam Jumlah Uang Yang Disebutkan Dalam Surat Pemberitahuan Tersebut C Dalam Hal Debitur Melunasi Sebagian Atau Seluruh Fasilitas Pinjaman Yang Diberikan Bank Sebagaimana Tersebut Di atas Debitur Wajib Membayar Penalti Dan Denda Sebesar 2% Dari Jumlah Plafon Kredit Yang Dilunasi Atau Fasilitas Atau Untuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran D Jumlah Uang Yang Dibayar Oleh Debitur Untuk Membayar Kembali Oleh Debitur Dari Bank Berdasarkan Perjanjian Ini 3.3 Urutan Pembayaran Setiap Pembayaran Oleh Debitur Kepada Bank Akan Diperuntukkan Secara Bisa Minta Tolong Ibu Ayu Next Urutan Pembayaran Setiap Pembayaran Oleh Debitur Kepada Bank Akan Diperuntukkan Secara Berurutan Untuk Pembayaran A Biaya B Denda C Bunga D Hutang Poko Kecuali Ditentukan Lain Berdasarkan Pertimbangan Bank Pasal 4 Bunga Provisi Biaya Administrasi Dan Denda 4.1 Atas Setiap Jumlah Yang Terhutang Berdasarkan Fasilitas Kredit Yang Telah Diterima Oleh Debitur Wajib Membayar Seluruh Provisi Biaya Administrasi Dan Biaya Administrasi Denda Kepada Bank Dengan Ketentuan Sebagai Berikut A Untuk Pinjaman Rekening Koran PRK Jumlah Poin I Bunga Adalah Sebesar 13% Efektif Pertahun A Metode Perhitungan Suku Bunga Dilakukan Berdasarkan Saldo Harian Dan Untuk Maksud Tersebut Bank Akan Membebankan Bunga Pada Rekening Debitur Atau Debitur Wajib Membayar Pada Tanggal Yang Ditetapkan Oleh Bank B Tanggal Pembayaran Bunga Adalah Pada Tanggal 20 Setiap Bulannya Dan Atau Hari Kerja Sebelumnya Bila Tanggal 20 Tersebut Jatuh Pada Hari Libur Kecuali Ditentukan Oleh Tentukan Lain Oleh Bank Provisi Sebesar 0,50% Dari Jumlah Pinjaman Yang Diterima Berikut Penambahan Dan Atau Perpanjang Nya Poin I3 Biaya Administrasi Sebesar 2.500.000 Selama Jangka Waktu PRA PRK Dan Selanjutnya Pada Saat Perjanjian Ini Diperpanjang Dan Atau Diubah Atau Diperbaharui 4. Romawi Apabila Debitur Tidak Apabila Debitur Tidak Atau Gagal Membayar Lunas PRK Berupa Jumlah Pokok Dan Atau Bunga Atau Lain-lain Jumlah Uang Yang Wajib Dibayar Berdasarkan Perjanjian Ini Atau Bukti Penerimaan Uang Lainnya Maka Dengan Tidak Mengurangi Kewajiban Debitur Untuk Tetap Membayar Jumlah Uang Yang Telah Wajib Dibayarkan Berikut Bunga Yang Berlaku Saat Itu Debitur Wajib Membayar Denda Atau Penalti Overdue Besarnya Dengan Atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar 2% Perbulan Atas Ceruk Cerukan Yang Ini apa ya Sorry Yang Melebihi Batas Pelafon PRK Dan Atau Atas Total Pelafon PRK Jika Keterlambatan Terkait Dengan PRK Yang Belum Dilakukan Proses Perpanjangan Poin 4 Poin 2 Dalam Kondisi Tertentu Dimana Tingkat Suku Bunga Perbankan Pada Umumnya Mengalami Perubahan Di luar Batas Kewajaran Maka Bank Atas Pertimbangan Sendiri Berhak Untuk Menyesuaikan Tingkat Suku Bunga Yang Berlaku Dengan Pemberitahua Pemberitahukan Terlebih Dahulu Kepada Debitur Sebelum Berlakunya Tingkat Suku Bunga Yang Baru Tersebut Next Sat 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 4.3 Selain dikenakan bunga provisi Biaya administrasi dan denda sebagaimana di atas Debitur wajib membayar kepada bank Biaya materai dan Yang ditetapkan dalam perjanjian ini Dan atau dalam surat-surat yang akan dikeluarkan oleh bank Dan atau berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk Namun tidak terbatas berupa biaya penagihan Dan segala macam ongkos-ongkos atau biaya-biaya lain Yang mungkin timbul di kemudian hari Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit 4.4 Untuk pembebanan bunga provisi Biaya administrasi denda Denda angsuran atau pokok dan bunga Premi asuransi biaya notaris Biaya penilaian jaminan Biaya materai Biaya-biaya dan segala sesuatu Lainnya yang terhutang Berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini Debitur dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk memblokir Dan atau mendebit rekening Debitur yang merupakan rekening pencairan fasilitas kredit Atau rekening pencairan Apabila dana pada rekening pencairan tidak tersedia Maka debitur memberi kuasa kepada bank untuk memblokir dan atau mendebit rekening lain milik debitur yang Yang ada pada bank Pasal 5 Jaminan Untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada bank Berdasarkan perjanjian ini berikut dengan segala perubahan penambahan pembaharuan dan atau perpanjangan Baik yang telah dan atau akan dibuat di kemudian hari Baik kata pinjaman pokok tambahan berikut bunga provisi denda dan ongkos-ongkos atau biaya-biaya lain Bunga apapun juga yang sekarang telah ada dan atau di kemudian hari akan ada atau timbul Maka debitur menyerahkan pada bank jaminan Yang pengalihan hak kepemilikan dibuktikan dengan dokumen atau Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk jumlah dan isi yang memuaskan bank dengan segala pembebasan Yang diikat dengan surat-surat atau akta-akta tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu berupa Satu, hak milik nomor Satu, dua, tiga, lapan Garing Cikoko Atas sebidang tanah Sebagaimana diuraikan di dalam surat ukur tanggal 19 Oktober 1999 Nomor 1340 Seluas 210 meter persegi Dengan nomor identifikasi bidang tanah NIB 14.01, 0.01, 0.05, 0.136 Dan surat pemberitahuan pajak terhutang pada pajak bumi dan bangunan Nomor objek pajak atau NOP 61.71.010.005.008 Strip 0473.0 Yang terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Cikoko, Kelurahan Pancoran Letak Tanah Jalan Cikoko Barat Tercatat atas nama Nyonya Ayusifa Anggraini Seluruh jaminan tersebut juga terkait cross collateral Terhadap fasilitas-fasilitas pinjaman lainnya yang diberikan oleh bank kepada debitur Pasal enam Asuransi barang jaminan Enam poin satu Apabila dipersyaratkan oleh bank Maka debitur atas tanggungan sendiri Harus selalu mengasuransikan Harta benda yang dijaminkan oleh debitur kepada bank Pada perusahaan asuransi Dan sampai jumlah pertanggungan Yang ditetapkan oleh bank terhadap perugian Karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain Yang menurut pertimbangan bank Dapat menimpa harta Next Menimpa harta benda tersebut Setiap polis asuransi harus memuat bankers close Yaitu bahwa selama harta benda yang diasuransikan Masih merupakan jaminan hutang kepada bank Maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi Akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada bank Dan selanjutnya diperhitungkan dengan hutang debitur kepada bank Dan jika masih ada sisa Menyerahkan sisa tersebut kepada debitur Sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada bank Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang debitur kepada bank Dan harus dibayar dengan seketika Dan sekaligus oleh debitur pada saat ditagih oleh bank Asli ikutansi atau bukti pembayaran premi asuransi Dan asli polis asuransi Jika menurut pertimbangan bank Debitur lalai memenuhi kewajiban Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6.1 Maka tanpa mengurangi kewajiban debitur tersebut Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur Untuk dan atas pertanggungan debitur Mengasuransikan harta benda yang dijaminkan Dan mendebit rekening debitur pada bank Sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar Tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban bank 6.3 Apabila debitur karena satu dan lain hal lalai Atau tidak melaksanakan halnya Pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim Kepada perusahaan Kepada perusahaan asuransi Sebagaimana dimaksud pada pasal 6.1 Maka Bank atas tanggungan debitur Dengan ini diberi kuasa oleh debit Melaksanakan klaim kepada perusahaan asuransi Untuk dan atas nama debitur Dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu Termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan Terima kasih Pak Ma Oh ya Sorry terima kasih Lanjut dibajakan oleh Ayu Siva aja Pak ini Baik Terima kasih Baiklah selanjutnya Surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut Kepada perusahaan asuransi serta debitur Wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh bank untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut Tetapi pengajuan klaim dimaksud diatas bukan kewajiban bank Pasal 7 Kondisi tertentu Debitur berjanji dan menyetujui selama fasilitas kredit tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas Atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan media-media Penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat, promise, atau dokumen lainnya yang dipegang oleh dan merupakan bukti yang sepurna Dari semua jumlah uang yang terhutang oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian ini Maka debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut Poin pertama Debitur wajib membuka rekening pada bank Rekening koran atau giro atau tabungan Dan atas pembukaan rekening itu akan diberlakukannya syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh bank Yang telah disetujui oleh dan mengikat debitur Poin kedua Menyampaikan kepada bank, neraca, dan perhitungan laba rugi debitur untuk tiap akhir tahun Buku dan laporan lain-lain tentang debitur yang diminta oleh bank Poin tiga Memelihara pembukuan, administrasi, dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan atau diusahakan oleh debitur Sesuai prinsip-prinsip dan praktek-praktek akutansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus Poin empat Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil bank pada waktu yang layak Untuk memeriksa kekayaan dan usaha debitur serta barang-barang akunan atau jaminan Dan memeriksa atau mengadit pembukuan, catatan-catatan, dan administrasi debitur Dan membuat salinan-salinan atau catatan-catatan daripadanya Pasal delapan Ketentuan tambahan Atas fasilitas kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai berikut Pertama, financial covenant Atau data retensi satu kali kewajiban bunga PRK Non-financial covenant Verifikasi atas list inventory Ketiga, kondisi yang harus dipenuhi sebelum perjanjian kredit A. IMB permanen atas jaminan wajib on file B. Pengecekan di instansi terkait perihal perbedaan arah C. Surat pernyataan SHM1238 akan digunakan di sini D. TBO perbaikan bid usaha di TDP maksimal 2 bulan E. Surat pernyataan untuk perbaikan TDP sebelum pengikatan kredit Pasal sembilan Pemberitahuan Semua surat menyurat atau pemberitahuan Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan secara langsung Surat tercatat, email, atau melalui perusahaan ekspedisi Di alamat-alamat di bawah ini A. Bank, nama PT. Bank Mandiri TBK Alamat Jalan Jenderal Sudiran, Kaping 61-62, Senayan, Kebayarung Baru, Jakarta Selatan 12.19.0 Telepon 021-520-208 Email bankmandiri.co.id Terpersen Zudy Fardy Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ibu Ya baik, B. Depitur Nama Ayusifah Anggara ini Alamat Jalan Anggara Keraya Nomor 1 RT 2 RW 4 Melalui Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Telepon 0815-111-008 Kontakt person Ayusifah Anggara ini Pasal 10 11 Depitur dengan ini Depitur dengan ini menyatakan persiwanya Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa Kelalaian atas Depitur Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Dari syarat dan keturunan umum Pemberian masyarakat kredit Berikut segala perubahan-perubahannya Dan penambahan-penambahannya Selanjutnya disebut SKUPK Maka bank berhak untuk menuntut pembayaran Atas jumlah-jumlah tertentu oleh Depitur Berdasarkan perjanjian dengan menggunakan Jasa pihak ketika yang ditunjuk oleh bank Sepuluh dua Perjanjian ini Perjanjian ini Tunjuk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKUPK Yang dibuat oleh bank pada tanggal dengan nomor akte 03 Yang dibuat secara notarial Di hadapan notaris bergerudukan di Jakarta Yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut di atas Depitur dengan ini diberi kuasa oleh bank Untuk setiap waktu dan atas biaya sendiri Mendapatkan salinan SKUPK Sepuluh tiga Kecuali tentukan lain dalam perjanjian ini Maka setiap ketentuan Istilah atau definisi yang diberunakan dalam perjanjian ini Mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan ketentuan Istilah atau definisi yang diberunakan oleh SKUPK Sepuluh empat Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat pada perjanjian dengan SKUPK Maka yang berlaku adalah ketentuan pada perjanjian Sepuluh lima Hal-hal yang belum diatur dan atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini Akan dituangkan dalam suatu adendum perjanjian itu sendiri Dan atau ketentuan lainnya yang disepati oleh para pihak yang merupakan Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini Sepuluh enam Setelah berakhirnya jangka waktu kredit Namun fasilitas kredit masih dibutuhkan Maka atas permohonan tertulis debitur yang harus telah disampaikan Dan diterima bank selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kredit Dengan dilampiri data pendukung selengkapnya Bank dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit Sepuluh tujuh Jika bank menyetujui permohonan Depitur untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit Maka bank dan debitur harus membuat dan menandatangani adendum perjanjian Sepuluh delapan Jika bank tidak menyetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit Maka debitur secara seketika dan sekaligus Wajib untuk melunasi jumlah terhutang Dan bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum Demi mengamankan kepentingan bank Pasal 11 Penutup Depitur dan bank dengan ini menyatakan Dan menjamin mengenai kesesuaian dan kebenaran identitas Keterangan-keterangan maupun dokumen-dokumen yang diserahkan Oleh salah satu pihak lainnya dalam perjanjian ini 11.2 Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh bank dan debitur Pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas Setelah syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini dibaca Dipelajari dimengerti isinya oleh debitur Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun Demikian akte ini dibuat dan diresmikan di Jakarta Pada hari dan tanggal seperti tercantum pada bagian awal ini Dengan dihadiri oleh Tuan Randi Lahir di Jakarta tanggal 26 Juni 1999 Warga negara Indonesia Pegawin notaris bertempat tinggal di Bekasi Ceritagan Grismer Blok G no. 5 RT 6 RW 4 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Janja Sabuna Pemegang atau tanda penduduk Dengan nomor penduduk sekian-sekian Untuk sementara waktu berada di Jakarta Kedua, Nyonya Sara lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1987 Warga negara Indonesia pegawin notaris bertempat tinggal di Jalan Mundar Blok E no. 10 RT 11 RW 10 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tanggerang Selatan Pemegang atau tanda penduduk dengan nomor sekian-sekian Untuk sementara waktu tinggal di Jakarta Segera setelah akte ini dibaca oleh saya Notaris kepada para penghadap dan saksi Saksi maka ditandatangani aku ini Dan oleh para penghadap saksi-saksi Dan saya notaris Dilangsungkan dengan tanpa tambahan Tanpa penggantian dan tanpa coretan Notaris, Istina, SDM kan tanda tangan Terima kasih Baik, terima kasih buat kelompok 3 Eh, kelompok 4 Maaf, bagaimana teman-teman semua Ada yang ingin menanggapi Sampai disini Ada yang ingin ditambahkan Saya senang ya Melihat perkembangannya jauh sekali dibandingin semalam Berarti sudah bisa mulai memahami ya Saya rasa nanti untuk ujiannya juga sudah mudah Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Atau masih ada yang kurang dimengerti Silakan Atau cukup Mau nanya Bu Silakan Kalau misalkan para pihak ini ada rencana atau mindset yang kurang baik Atau mindset yang jahat atau negatif Tetapi notarisnya itu tidak jeli akurat Itu apakah nanti bisa ikut terlibat Iya Notaris juga dapat dipenjarakan Bukan karena dia penjabat pembuat akta tanah Dia tidak dapat disalahkan Dia juga dapat disalahkan Kalau dia melanggar kode etik daripada notaris Jadi setiap akta itu memang harus diteliti Sebelum dibikin minuta Ya Sebelum dikeluarkan atau diterbitkan namanya Ada lagi? Baik Bu Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Kisi-kisi ujian? Iya Siap Oke kisi-kisi ujiannya Yang jelas Tentang pembuatan akta otensi Yang sudah pernah kalian buat Nanti untuk lebih detailnya nanti Ibu share di grup Cukup sampai disini? Atau masih ada lagi ingin ditanyakan? Atau kita cukup sampai disini? Pertemuan terakhir ini Jangan Ibu Cukup jelas? Bisa dipahami? Jelas Bu Oke Terima kasih Untuk teman-teman Bapak-bapak Ibu-Ibu semuanya Atas kerjasamanya Saya Kurang lebihnya Mungkin dalam ada kata-kata Atau penyampaian Yang kurang berkenan Saya mohon maaf Saya rasa cukup Kelas kita sekian Saya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Sampai kembali Ya siapkan Miming Maaf Bu Untuk kisi-kisi ujiannya Apakah jadi diinformasikan Bu? Di grup Di grup Semangat kali Bu Di sini ada admin kita Bu Bukannya kita ada mata kuliah sama Ibu lagi ya? Apa tuh? Mata kuliah apa ya? Udah habis ya Bu ya? Habis Kemarin Sosyologi Hukum Yang bimbingan dengan Bu Nur Gimana Bu jadwalnya Bu? Oh iya Kapan? Siapa yang sudah bersiap Siapa yang sudah bersedia Saya Saya anytime Gitu loh Selalu ada waktu Saya belum menerima Mereka untuk bimbingan sama saya Saya siap saja Kapan saja Kalau kolektif Bisa kan Bu? Barengan gitu Kawan-kawan satu Boleh Mau langsung lima orang boleh Mau langsung semuanya juga boleh Pokoknya Mana menurut Membuat kalian nyaman saja Siap Bu Ya Silahkan Ada lagi? Terima kasih banyak ya Bu ya Atas bimbingannya selama ini Ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Selamat siang Sampai jumpa Sampai jumpa